Siap berjual? Siap! Siap istiqomah? Siap! Takbir! Allah Allah! Siap bela agama? Siap! Siap bela bangsa? Siap! Siap bela negara? Siap! Takbir! Allah Allah! Kalau kita bela bukan begitu Kalau kita Memperkuat akidah Memperkuat syariah, tidak pakai takbir Pakainya apa? Pakainya! Di dalam NU ini Ada prinsip yang paling utama Sesuai dengan firman Allah Inna arudnal amanata Alas samawati Wal ardi wal jibal Fa'abayna ayyya hamilnaha Wa ashpaqna minha Wa hamalahal insan Innahu kana Zoluman jahula Saya menawarkan Menyodorkan Amanat, kepercayaan Kepercayaan yang Bermartabat terhormat Kepada langit, bumi, gunung Mereka menolak Karena khawatir Tidak mampu Menjalankan amanat Sesuai dengan Kehendak Allah Eh Orang tulang bawang Rimak Manusia meneri Padahal manusia ini Berpotensi Zolim Dan berpotensi Blowon Manusia itu Berpotensi Sangat Zolim Bukan hanya Zolim Zolum Sangat Zolim Dan jahul Sangat Blowon Tapi menerima Amanat Yang dari Allah itu Amanat apakah itu Amanat Apa itu Nah Amanat Agar kita Hidupnya Mulia Hidupnya Bermartabat Hidupnya Terhormat Hidupnya Punya Makom Punya Derajat Harus kita Terima Amanat Dari Allah Ada dua Amanat Berapa Yang keras Berapa Satu Amanat Dinia Ilahiyah Samawiyah Satu Amanat Agama Agama Islam Yang suci Dari Allah Ilahiyah Dari langit Dari langit Agama ini Isinya Dua Amanat Dinia Isinya Apa itu Akidah Dan Syariah Akidah Dan syariah Sebagai amanat Dari Allah Yang kita Terima Harus Kita Pertahankan Harus Kita Kembangkan Harus Kita Perkuat Menjadi Orang Islam Artinya Kita Merima Akidah Islam Menjadi Orang Islam Artinya Kita Merima Syarat Islam Harus Kita Perkuat Dan Kita Pertahankan Maka Ada Kelompok Saking Semangat Yang Belah Islam Takbir Kalau Kita Belah Bukan Begitu Kalau Kita Memperkuat Akidah Memperkuat Syariah Tidak Pakai Takbir Pakainya Apa Pakainya Mari Kita Pahami Akidah Dan Syariah Dengan Ilmu Pengetahuan Yang Membesarkan Agama Islam Para Ulama Para Kiyai Para Masyayikh Para Aimah Imam Hanafi Imam Syafi'i Imam Maliki Imam Hambali Imam Bukhari Imam Ash'ari Itu Para Imam Yang Membesarkan Agama Bukan Takbir Bukan Bukan Takbir Yang Mengembangkan Syarat Islam Juga Para Ulama Sesuai Dengan Perintah Al-Quran Saya Jadikan Kamu Hamad Umat Yang Modern Di Quran Itu Bukh Kalau Kita Baca Quran Awal Sampai Akhir Pak Tidak Ada Terminologi Istilah Umat Islam Yang Ada Apa Yang Ada Umatan Wasapon Umat Yang Modern Umat Yang Tidak Terlalu Kanan Radikal Ekstrim Jumud Tektual Monopoli Kebenaran Intoleran Dan Tidak Terlalu Kiri Liberal Bebas Liar Karpi Dewi Terlalu Kiri Namanya Nah Umatnya Nabi Muhammad Adil Umatan Wasapon Lita kunu Syuhada Al-Nas Agar Kamu Sekali Berperan Di Tengah Tengah Masyarakat Peran Apa Itu Syuhudan Dinian Peran Agama Syuhudan Thakafian Peran Peradaban Pendidikan Kemajuan Akhlak Moral Kucuhu Dan Hadarian Bisnis Kejahteraan Materi Syuhudan Siasian Peran Politik Tapi Paling Belakang Sendiri Orang Patek Penting Jangan Gus Gus Dimiyati Ini Penting Juga Si Orang Dibu Yang Bupati Kesel Jadi Nek Nek Pengen Peran Tenanan Jadi Bupati Peran Maksimal Asal Nanti Saya Bahas Syuhudan Dinian Peran Agama Menyebarkan Agama Memegang Tanggung Jawab Agama Harus KIAI NU Pegang Masjid Agung Khotib Jumat Majlis Taklim Ceramah Harus KIAI Sebab Kalau Bukan KIAI NU Khawatir Salah KB Nanti Pernah Maulid Nabi Bid'ah Nah Keleru Banget Isramir Bid'ah Tawassul Zara Kubur Haul Musyrib Salah KB Salah KB Jelas Sekali Keluaran Pesan Kilat Rung Minggu Pas Libur Sekolah Langsung Jenggotin Jirat Hitam Pake Gamis Kafaru Kafir Kufron Tidak Sembarangan Masalah Agama Seperti Sama Saja Kita Ingin Nanam Jagung Nanam Singkong Nanam Sawit Nanam Karet Padi Harus Dengan Ilmu Kita Ingin Beresi Mobil Beresi Sebena Motor Harus Dengan Il Kita Ingin Sehat Harus Kedokter Yang Menguasai Ilmu Kesehatan Kita Yang Majukan Ekonomi Sarjana Ekonomi Ingin Pegang Pasar Sarjana Ekonomi Ingin Pegang Bank Sarjana Perbankan Pegang Agama Tidak Tidak Sembarangan Harus Ahli Aga Keluaran Pesantren Nah Pesantren Ini Sangat Penting Dalam Rangka Memahami Agama Is Coba Kita Lihat Di Pesantren Itu Pertama Kali Diajarkan Baca Al-Quran Pesantren Kiyainya Harus Mewajibkan Santrinya Hatam Quran Mujawadah Dengan Baik Itu Pertama Itu Pertama Itu Harus Baik Harus Benar Kalau Tidak Benar Jangan Coba Jadi Imam Masjid Jadi Imam Tahlil Di Pesantren Tempatnya Ilmu Agama Pertama Al-Quran Tanjeng Nabi Muhammad Membacakan Al-Quran Kepada Sahabat Pada orang Arab Pada orang Arab Ada Yang Menyikapi Dengan Positif Menerima Beriman Ada Yang Menyikapi Dengan Antipati Anti Quran Baca Apa itu Mantra Mantra Sihir Doa Apa Syair Kuisi Nembang Muhammad Nembang Yang Tidak Percaya Tapi Banyak Juga Sahabat Yang Percaya Dengan Al-Quran Bahkan Mendapatkan Hidayah Antara Lain Sayyidina Umar Beliau Baru Pulang Dari Berburu Dari Padang Pasir Masuk Kota Mekah Pulang Mendengar Adik Kandungnya Namanya Fatimah Bintil Khattab Dengan Suaminya Sa'id Bin Zaid Bin Nufail Sudah Masuk Islam Sayyidina Umar Dengar Adiknya Dan Suaminya Sudah Masuk Islam Umar Marah Apa Ini Agama Baru Muhammad Ini Ketok Rumahnya Adiknya Adiknya Fatimah Fatimah Lagi Baca Kur'an Bu Bagi Bagi Orang Yang Takut Kepada Allah Diturunkan Dari Tuhan Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Dialah Ar-Rahman Yang Muasai Jagad Raya Dari Mulai Aras Sampai Ujung Alam Semesta Sayyidina Umar Yang Tanya Marah Marah Mau Gebugi Adiknya Lemes Bu Melumpruk Malah Anggop Malangu Sayyidina Umar Jahiliyah Waktu itu Preman Bajingan Mendingan Kur'an Malah Lemes Melumpruk Akhirnya Coba Saya ingin Baca Katanya Ambil Kertasnya Dibaca Sambil Gemetar Baca Toha Itu Selesai Baca Aina Muhammad Dimana Sekarang Muhammad Di sana Di rumahnya Al-Arkom Bin Abil Arkom Di Jihad Umar Lari Kejihad Ketok Pintu Buka Masuk Is Sesuai Dengan Doa Nabi Muhammad Allahumma Qawwil Islam Bi Ahad Umar Ya Allah Kuatkan Islam Dengan Salah Satu Umar Kalau Enggak Umar Bin Khotob Amr Bin Hisham Alias Abu Jahal Eh Hidayah Turnya Pada Umar Bin Khotob Itu Artinya Orang Mendapat Hidayah Karena Mendengar Bahasan Al-Qur Malah Bisanya Agama Islam Mudah Diterima Oleh Orang Yang Beragama Hindu Di Jawa Dulu Karena Agama Hindu Melarang Orang Kecil Kaya Kita Ini Membaca Kitab Sucinya Agama Islam Datang Kita Orang Kecil Harus Bisa Baca Quran Minimal Al-Fatihah Minimal Maka Berbodong-bodong Orang Hindu Masuk Islam Tanpa Dipaksa Tidak ada Paksaan Ada lagi Orang 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 Kan Lima Kasta Lima Kelas Brahma Satria Sudra Faria Waisa Kata-kata Ingsun Ingsun Aku Itu Hanya Khusus Untuk Satria Untuk Raja Ingsun Kalau Kita Ini Gak Boleh Ngomong Sun Kaulu Alit Jongos Kecil Kita Ini Saya Juga Kita Sudra Kelas Kelas Rendah Ingsun Raja Salaman Salaman Raja Gak Boleh Cium Tangan Dengkul Eh Tenan Saya Sampai Saya Sampai Saya Salaman Raja Orang Kecil Dengkul Cium Yang Gak Boleh Tangan Eh Datang Kiyai Ulama Wali Songo Ngajari Nawaitul Wudua Niyat Sopo Ingsun Ambil Air Wudu Usalli Faradud Duhri Niyat Sholat Duhur Sopo Ingsun Nawaitul Husajina Abadi Niat Abdus Sopo Ingsun Itu orang Jawa Kaget Seumur Umur Baru Bisa Ngomong Ingsun Kalau Masuk Islam Kalau Gak Masuk Islam Sampai Kiamat Kurang Rondino Gak Bakal Ngomong Ingsun Akhirnya Orang Jawa Berbondong Bondong Masuk Islam Karena Ingin Ngomong Ada Lagi Contoh Kiyai Jalan Jalan Ketemu Orang Lagi Sesajen Nasi Sekepel Di pojok Rumah Apa Ini Pak Kata Kiyainya Sesajen Untuk Apa Mengusir Roh Jahat Dede Tuyul Babi Ngepet Supaya Melayu Tuyul Tuyul Kata Kiyainya Supaya Makhluk Jahatnya Larinya Jauh Larinya Kenceng Jauh Potong Kambing Satu Masak Beras 15 Kilo Nur Dia Nur Jadi Telung Puluh Piring Patang Puluh Piring Segol Telung Puluh Piring Lau Gule Atau Daging Udah Jadilah Por Kiyai Udah Siap 40 Piring Lau Ditaruh Di pojok Mana Di pojok Di pojok Di bawah Pohon Di pintu Gua Di perempatan Di gunung Mana Eh bukan Ditaruh Di gunung Gua Prapatan Atau Pohon Besar Tapi Dimakan Dimakan Iya Oleh Tetangga Teman Makan Bareng Tapi Saat Durung Makan Minta Pada Tuhan Minta Apa Kamu Selamat Istrimu Selamat Anakmu Hartamu Hidupmu Matimu Makanamanya Bukan Sesajen Tapi Alhamdulillah Paham Serdas Itu caranya Da'wah Para wali Seperti itu Oleh karena itu Islam tersebar Di Indonesia Tanpa Paksaan Waro Aitan Nasayat Kulu Nafi Di nilai Afwa Berbono-bono Orang Yang masuk Islam Karena Kepengen Selamat Dan Kepengen Ngomongin Nah Oleh karena itu Sekali lagi Kiai Bertanggung jawab Menyebarkan Agama Agama Tanggung jawab Dengan Pemahaman Yang benar Tanggung jawab Para ulama Harus Yata Fak Kof Finde T Ante